selamat menikmati Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang XLV Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi, Rabu, 2 Agustus 2023, bukan tanpa alasan, mereka bahagia karena mendapatkan bantuan asupan gisi makanan hingga vitamin dari Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, Lekol Infantri Anjar Ariwibowo. Dan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang XLV Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi, Lina Anjarwibowo, untuk membantu perkembangan anak pengidap stunting, Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, Lekol Infantri Anjar Ariwibowo. Mengatakan, sejak kemarin pihaknya keliling door-to-door kerumah warga yang memiliki anak stunting, Anjar mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari sasaran non-fisik TMMD. Menurutnya, anggota TNIKO DIM 0622 juga telah menjadi bapak asuh bagi anak pengidap stunting. Sementara itu, salah satu orang tua anak pengidap stunting, Lina, 26, mengaku bahagia mendapatkan bantuan dari Dandim dan Persid. Pantauan peribuan jabar.id, Lina terlihat terharu saat mendapatkan bantuan vitamin R. Makanan bergisi untuk perkembangan anaknya. Stunting, kunjungan ke beberapa anak kemudian bisa dijelaskan? Baik, hari ini kita selama dua hari mulai kemarin, kita melaksanakan pelayanan kepada anak stunting, kemudian pelayanan kesehatan. Tapi dengan metodenya kami melaksanakan door-to-door, di mana pelaksanaan sendiri kita melibatkan bukan hanya sekedar kesehatan, meskipun dari pusat mas di desa, namun kami belum melibatkan anggota pengasit Katika Chandra Kirana, Podium 0622, yang mempunyai basic dokter maupun perawat. Nah, untuk anak stunting sendiri, di sini kami mendapatkan data kurang lebih ada sekedar 55 anak yang memang kategori stunting. Dan kami dua hari ini sudah memberikan sedikit bantuan dan pelayanan kepada 15 orang anak. Dengan metodenya dari board door-to-door, kita melihat bagaimana perkembangan anak itu memang masuk kategori stunting. Kami memberikan sedikit bantuan berupa tambahan nutrisi maupun suplemen, yang nantinya dua bulan ke depan akan dipantau oleh bidan desa dan akan menikmati perkembangan ke kami. Apabila itu memang efektif, apa yang sudah kami berikan untuk bantuan nutrisinya sendiri, berupa ada sedikit suplemen-suplemen ya, berupa alga, bapak-bapak nutrisi bagus, kita bisa melanjutkan kepada yang lain. Ini salah satu program dari TMMD dan juga TNI sebagai Bapak Asu dari anak stunting, atau seperti apa ini? Ya benar sekali, jadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa tujuan TMMD ini bukan hanya tasaran fisik, namun kami juga mengejar bagi masyarakat yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat yang sama karjaya khususnya. Apa yang kami punya potensi yang kami akan berdayakan semuanya untuk masyarakat TMMD, bukan hanya sekedar sasaran fisik yang selesai, namun juga ada sasaran non-fisik ya, berupa peningguan, mungkin pembekalan-pembekalan, termasuk ini salah satu adalah bagaimana kita menyikapi untuk anak-anak stunting. Dan semoga apa yang kami kerjakan ini, ini bisa membantu masyarakat dan juga bisa membantu mengurumkan anak stunting. Nah kaitan dengan Bapak Asus sendiri, sepertinya seperti di awal, Kodi juga sudah mempunyai beberapa anak-anak stunting, yang kami sampaikan bahwa Kodi, kolamik-kolamik juga mempunyai dan mengajak juga unsur-unsur perkepunca untuk memiliki anak-anak stunting. Dengan harapan anak-anak stunting ini bisa di-backup ataupun bisa dipantau terus perkembangan. Apa dari ibu-ibu TNI ini? Untuk perkembangan anak-anak ibu ya, ini emang kena stunting ibu? Udah berapa lama ketahuan? Tiga bulan yang lalu. Ini faktornya kenapa katanya ibu? Karena sering remantah. Nah perasaan ibu bagaimana? Ibu dapat bantuan vitamin, supaya untuk penambah berat badan dan sebagainya? Salah berapa bulan anaknya? 4 bulan, 14 bulan, 14 bulan di jalan. Ini keluarnya kurang. Nama ibu siapa bu? Ibu Tina. Tina, berapa tahun? Udah siap ya? 26. Ini anak berapa bu? Anak ketua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!